Kapter 36 Tubuh Ilahi Primordial. Lebih dari selusin orang berjalan memasuki aula, aura warna pelangi mereka memudar. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua berusia di atas 40 tahun. Ada yang setenang anggrek, ada yang setajam pedang, dan ada pula yang sekokoh batu besar. Mereka semua memiliki temperamen yang unik. Salah satu pria parubaya memiliki aura yang serius, dan suaranya nyaring dan kuat. Dia tertawa keras dan berkata, meskipun ada enam gua surga di tanah yan, gua surga reruntuhan roh anda tidak sesuai dengan namanya. Lebih tepat jika disebut sebagai, tanah yang diberkati. Liu Wanshan, apa maksudmu dengan itu? Para tetua dari gua reruntuhan roh surga tampak tidak senang. Mereka semua melangkah maju dan melindungi Zhou Yi, Lim Jia, dan yang lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka fokus untuk melindungi Ye Fan dan Pang Bo. Pria parubaya yang bernama Liu Wanshan itu seperti namanya. Dia berdiri di sana seperti gunung, mengeluarkan perasaan yang menindas. Dia sangat lugas dengan kata-katanya. Dia tertawa keras dan berkata, karena ada lebih dari selusin bibit yang baik, kami secara alami ingin mengambil beberapa di antaranya dan membimbing mereka ke jalan kultifasi. Di sampingnya, seorang wanita tua berambut putih mengangguk dan berkata, Benar. Enam surga gua di tanah yang selalu bersatu. Karena kami tiba-tiba menemukan begitu banyak bibit berbakat, kami secara alami ingin mengambil beberapa di antaranya. Seorang lelaki tua dari gua reruntuhan roh mengerutkan kening dan berkata, Saudari senior Li Ying, Anda tidak bisa mengatakan itu. Tiga tahun yang lalu, Golden Dawn Grotto Heaven milikmu menemukan beberapa murid dengan bakat luar biasa, tapi kau tidak memberikannya kepada kami. Orang-orang itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai bibit abadi? Tentu saja, kami tidak mengkhawatirkanmu, jawab wanita tua itu sambil tersenyum. Pada saat itu, seorang pria tua dengan rambut putih yang berkibar tertiup angin berjalan ke depan. Dia memiliki sikap seperti orang bijak dan berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak berpikir orang-orang ini dapat dianggap sebagai bibit abadi. Bagaimana kalau begini, kami hanya akan mengambil beberapa dari gua surga kami dan menyisakan beberapa lagi untuk gua surga reruntuhan roh kalian? Para tetua gua reruntuhan roh surga segera kehilangan ketenangan mereka. Mereka tampaknya sedikit takut pada orang tua yang seperti orang bijak ini. Salah satu dari mereka berkata, Kakak senior Mayun, apakah jadi tripod gua surga Anda masih kekurangan murid potensial? Saya mendengar bahwa Anda telah menemukan dua bibit abadi yang nyata. Kria tua yang dipanggil Mayun tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus mengamati Yevan dan Pangbo, mengangguk-angguk dari waktu ke waktu. Hal ini membuat para penatua dari roh merusak surga sedikit gugup. Mereka bisa mengusir yang lain, tapi mereka harus menjaga kedua orang ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mewakili jadet ripot Grotto Heaven dan hanya memilih satu orang. Tidak mungkin. Orang-orang tua dari spirit ruin utopia menolak pada saat yang sama. Pada saat yang sama, kantung-kantung terberkati yang lain juga mulai memilih orang-orang mereka. Mereka menolak untuk mengalah satu sama lain dan mulai berdebat di tempat. Yevan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memperoleh banyak informasi. Tempat tinggal surgawi lebih cocok untuk berkultivasi daripada tanah suci. Selain itu, jika ada kediaman surgawi, sangat mungkin tanah suci akan lahir secara alami. Pada saat ini, tidak mungkin bagi semua orang di reruntuhan roh utopia untuk tinggal. Karena orang-orang dari lima surga terberkati lainnya telah tiba, mereka hanya bisa dengan enggan mengirim sebagian dari mereka keluar. Namun, sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, suasana menjadi sangat tegang. Orang-orang dari enam kantong terberkati menolak untuk menyerah. Ria paruh baya dengan aura yang berat dan tubuh seperti gunung, Liu Wanshan, mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, sepertinya kita hanya bisa bertarung. Memang seharusnya begitu. Wanita tua dari surga Fajar Emas, Li Ying, mengangguk setuju. Agar tidak melukai harmoni, kita harus berhenti bila perlu. Ria tua berambut putih dari jade tripot Grotto Heaven, Mayun, juga menyatakan persetujuannya. Beberapa tetua dari spirit ruin paradise terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka adalah orang-orang yang menemukan Yevan dan yang lainnya. Pada akhirnya, orang-orang dari surga gua lainnya juga ingin ikut campur. Pada akhirnya, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang tersisa. Uluhan pelangi membumbung tinggi ke langit. Mereka sangat terang di langit malam. Pertarungan antara klan terberkati telah dimulai. Yevan dan yang lainnya datang ke Aola dan menatap ke langit. Sayangnya, orang-orang itu telah terbang keluar dari kota dan semakin jauh. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Di langit yang jauh, kemegahan membumbung tinggi ke angkasa. Pelangi-pelangi yang indah saling bersilangan. Sesekali, terdengar suara guntur. Angin kencang bertiup, dan pasir serta batu-batu beterbangan. Zou Yi, Lin Jia, dan yang lainnya terpesona. Tadi, para tetua itu damai, tapi sekarang, mereka terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Mereka benar-benar menantikan pertempuran yang begitu kuat. Tidak lama kemudian, pelangi-pelangi indah di langit yang jauh menghilang. Mereka tidak tahu kemana perginya pertempuran sengit itu. Setengah jam kemudian, pelangi yang indah muncul di Cakrawala. Mereka melesat melintasi langit dan tiba dalam sekejap. Yang pertama kali mendarat adalah seorang gadis bernama Vivian. Dia anggun dan seperti dari dunia lain. Alisnya yang hitam melengkung, dan matanya seperti air. Bibirnya yang merah lembab, dan giginya yang putih mutiara bagaikan batu giyok. Mengikutinya adalah para tetua lainnya dari roh reruntuhan surga. Meskipun mereka dalam keadaan yang menyedihkan dan tubuh mereka berlumuran darah, mereka semua memiliki senyum kemenangan di wajah mereka. Orang-orang di belakang mereka juga kurang lebih terluka. Namun demikian, kulit mereka tidak begitu bagus jika dibandingkan. Bahu pria parubaya yang kuat, Liu Wanshan, masih berlumuran darah. Janggut putih pria tua yang berkibar seperti orang bijak, Mayun, terpotong. Tongkat wanita tua berambut abu-abu liying juga patah menjadi dua bagian. Saya tidak menyangka bahwa Vivian akan melampaui kami pada usia ini. Spirit Ruin Paradise telah menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi. Mayun menghela nafas. Yevan dan yang lainnya sangat terkejut. Gadis ini, Vivian, tampak anggun dan anggun. Dia memiliki penampilan yang lembut dan tenang. Namun, dia sangat kuat. Dia telah mengalahkan para tetua ini. Sungguh luar biasa. Karena Anda telah kalah, tidak ada yang perlu dikatakan. Rohmu rusak surga dapat memilih dua orang terlebih dahulu. Kulit Liu Wanshan tidak terlalu bagus. Dia tidak hanya merasa bahwa dia telah kalah dari generasi yang lebih muda, tetapi dia juga tidak bisa memilih lebih dulu. Para tetua dari Spirit Ruin Paradise memilih Yevan dan Pang Botan Paragu-Ragu. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Kemudian, tetua Mayun dari Gua Tripod Giyok Surga memilih Liu Yi. Kemudian, Li Ying dari Gua Awan Emas Surga memilih Zhang Zilin. Namun, pada saat ini, para tetua dari Spirit Ruin Paradise terkejut setelah memeriksa tubuh Yevan dengan cermat. Senyuman di wajah mereka menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang lain dengan cepat menyadari situasi tersebut dan menengok. Mereka melihat para tetua dari roh reruntuhan surga tampak tidak bahagia. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ada apa? Apakah Anda tidak puas dengan membiarkan roh perusak surga memilih dua orang terlebih dahulu? Tidak seperti itu. Datang dan lihatlah. Para tetua dari Spirit Ruin Paradise memandang Yevan dengan Iba. Yang lain segera mengerti bahwa pasti ada yang salah dengan tubuh Yevan. Mereka segera mengepungnya. Mayun dari Jade Tripod Paradise adalah orang pertama yang maju ke depan. Dia berkata, hanya dengan melihatnya, saya dapat merasakan bahwa Qi dan darah pemuda ini sangat kuat. Ini sebanding dengan gajah banjir. Dia seharusnya adalah bibit abadi yang langka. Apakah ada yang salah dengan dia? Pada saat ini, yang lain juga maju dan mulai memeriksa Yevan. Li Ying dari surga awan emas terkejut. Dia berkata, bagaimana dia bisa memiliki tubuh seperti itu. Setelah memeriksa untuk waktu yang lama, Liu Wanshan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia berkata, roda kehidupan ilahi tidak bersuara, dan lautan kepahitan sekeras besi ilahi dan sekokoh batu karang. Tidak mungkin untuk dihancurkan. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Fisik ini terlalu aneh. Tidak masuk akal sama sekali. Pada saat ini, Mayun dari surga Tripod Giok sepertinya memikirkan sesuatu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu? Tubuh yang legendaris. Dia mulai memeriksa tubuh Yevan sekali lagi. Jari-jarinya berkilau seperti batu Giok, bintik-bintik cahaya ilahi menyebar keluar. Dia terus-menerus menyentuh dan menekan. Dia dengan serius, mengukur tulang, dan, memurnikan jiwa. Setelah sekian lama, Mayun berhenti. Dia dalam keadaan linglung. Dia berkata, sebenarnya ada fisik seperti itu di dunia ini. Fisik apa? Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Fisik suci yang tak tertandingi, tak tertandingi, ucap Mayun. Apa? Semua orang di tempat kejadian terkejut, dan nyaris tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Para tetua dari Spirit Ruin Paradise bereaksi dengan cepat. Mereka menarik Yevan ke belakang dan mengelilinginya untuk melindunginya. Mereka takut orang lain akan merampok atau membunuhnya. Liu Wanshan tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, wilayah yang berjarak 2000 mil dari utara ke selatan dan 3000 mil dari timur ke barat. Wilayah ini hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan hutan belantara timur yang tak terbatas. Saya khawatir, bahkan dalam ribuan tahun terakhir, akan sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki fisik santo yang tak tertandingi. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang memiliki tubuh seperti itu di belantara timur yang luas. Li Ying dari surga Fajar Emas menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mustahil. Saya mendengar bahwa orang seperti itu telah muncul di padang gurun timur. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada lebih dari satu orang. Namun, karena mereka masih terus berkembang, belum waktunya bagi mereka untuk muncul di depan dunia. Saya pikir mereka pasti bersembunyi di tanah suci atau keluarga kuno yang telah diturunkan sejak era primordial. Pada saat ini, para tetua memandang Yevan dengan tatapan yang berbeda. Mereka semua dibakar oleh hasrat. Mereka ingin menangkapnya dan menjadikannya sebagai murid mereka. Bahkan Zhou Yi, Lin Jia, dan yang lainnya memandang Yevan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hem, apa yang terjadi? Semua orang menatapnya dengan bingung. Dia memang memiliki fisik yang tak tertandingi. Tidak ada kesalahan. Namun, ada batas waktunya. Itu milik era primordial. Apa maksudmu? Mayun menjelaskan, semua orang pasti pernah mendengar beberapa legenda era primordial, bukan? Pada saat itu, ada fisik yang tak tertandingi. Selama periode itu, ada sembilan generasi manusia. Masing-masing dari mereka tak terkalahkan di langit dan bumi. Jika fisik semacam itu berjalan di jalur kultivasi, tidak mungkin untuk memprediksi pencapaian tertinggi. Ia dikenal sebagai fisik suci yang pertama. Ya, tentu saja kami pernah mendengarnya. Jangan bilang kamu mengatakan. Pada titik ini, semua orang memandang Yevan. Namun, mereka tidak lagi terkejut atau antusias. Hanya ada kekecewaan di mata mereka. Jika saya tidak salah, dia memiliki fisik seperti itu. Sayangnya, setelah era primordial, meskipun fisik seperti ini kadang-kadang muncul di dunia, ia tidak lagi memiliki kekuatan. Ia tidak dapat memandang ke bawah ke langit seperti yang dilakukannya sebelum era primordial. Pada kenyataannya, untuk beberapa alasan, fisik semacam ini secara bertahap memudar menjadi tidak jelas selama era pasca primordial. Itu tidak lagi cocok untuk dibudidayakan, dan tidak ada yang bisa membudidayakannya dengan sukses. Sekarang, banyak sekte abadi yang menyebarkan rumor bahwa bibit abadi dengan fisik suci yang tak tertandingi telah muncul di padang gurun timur. Tadi, saya berpikir bahwa sosok yang menghancurkan bumi juga akan muncul di wilayah yan kita. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Fisik suci yang tak tertandingi dari era primordial, dibandingkan dengan fisik suci yang tak terkalahkan saat ini. Menghela nafas Para tetua dari reruntuhan roh gua surga menghela nafas. Mereka semua sangat kecewa dan tidak lagi memperhatikan Yevan. Orang-orang dari surga gua terberkati lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak tahu apakah mereka harus bersuka cita atau kecewa. Pada saat ini, semua orang tidak lagi memandang Yevan. Perbedaan dari antusiasme barusan dengan ketidakpedulian sekarang sangat jelas. N. Chapter 37 Suaka Lingsu Hingga saat ini, hanya ada 13 orang yang tersisa dalam kelompok Yevan. Sisanya sudah mati semua. Selain Yevan, yang memiliki konstitusi unik, 12 sisanya terdistribusi secara merata, dengan setiap gua surga dapat menampung 2 orang. Ini adalah pilihan yang pasif, namun Zhou Yi, Lin Jia, dan yang lainnya tidak menolaknya. Seperti yang dikatakan oleh para tetua dari gua reruntuhan roh, ini adalah kesempatan bagi mereka. Pada akhirnya, Yevan berada dalam posisi yang canggung. Pada awalnya, semua orang menganggapnya tinggi, tapi sekarang, tidak ada yang peduli padanya. Jika kamu tidak membawa Yevan bersamamu, aku tidak akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Pangbo terlihat seperti baru berusia 11 atau 12 tahun, tapi kata-katanya cukup pantang menyerah. Jika yang terburuk terjadi, aku akan pergi bersama Yevan ke dunia fana. Salah satu tetua dari gua reruntuhan roh menjelaskan, tidak ada manusia di dalam surga gua. Mungkin bukan hal yang baik baginya untuk bergabung dengan mereka seperti ini. Yevan mengerti. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia memikirkan segala macam skenario yang mungkin terjadi. Surga gua penuh dengan para kultifator, jadi siapa yang akan peduli dengan manusia biasa seperti dia? Bahkan dengan bantuan Pangbo, itu bukanlah solusi jangka panjang. Pasti akan ada banyak masalah yang tidak terduga di masa depan. Pangbo, kamu harus pergi bersama mereka. Aku tidak akan bergabung dengan gua-gua manapun. Mungkin lebih baik menjadi manusia biasa yang sederhana dan biasa saja. Tidak, aku harus membawamu bersamaku. Pangbo dengan tegas menolak. Baiklah, kami akan membawa Yevan bersama kami. Para tetua dari gua reruntuhan roh tidak ingin Pangbo menaruh dendam, jadi mereka memutuskan untuk membawa Yevan bersama mereka juga. Tunggu. Yevan tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, ekspresinya tenang saat dia berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan gua-gua manapun. Terima kasih atas niat baik Anda. Yevan, ini adalah sebuah kesempatan. Pangbo buru-buru mencoba membujuknya. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak perlu membujuk saya. Dia telah memikirkannya dengan hati-hati sekarang dan benar-benar mengerti bahwa begitu dia bergabung dengan gua surga, dia mungkin akan menghadapi semua jenis masalah. Selain itu, tetua dari gua reruntuhan roh juga telah mengisyaratkan hal itu. Jika Anda tidak pergi, saya tidak akan pergi bersama mereka. Pangbo sangat setia. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak ingin meninggalkan Yevan dan pergi sendiri. Yevan tersenyum dan berkata, Saya mengandalkan Anda mulai sekarang. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Pangbo memutar matanya. Para pembudidaya dari kantung berkah juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Beberapa pembudidaya wanita bahkan memelototinya dengan tajam. Yevan, kamu harus ikut denganku, saran Pangbo lagi. Aku benar-benar ingin pergi bersamamu, tapi aku hanya ingin menjadi tamu untuk sementara waktu dan tidak bergabung dengan tempat itu. Saya tidak tahu apakah orang-orang di roh reruntuhan surga akan mengizinkannya. Yevan tiba-tiba berkata. Dia tidak mau terputus dari jalan keabadian dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki surga reruntuhan roh. Namun, dia tidak ingin terikat pada sebuah sekte. Baiklah, selama kamu mau pergi. Pangbo segera menjadi bahagia. Selama Yevan bersedia untuk pergi, dia merasa bahwa akan ada cara untuk membuatnya tetap tinggal. Dia segera melihat ke arah para tetua di roh reruntuhan surga. Baiklah. Para tetua mengangguk pada akhirnya. Yevan dan yang lainnya hendak berpisah. Jalan di depan tidak diketahui, jadi semua orang bingung dan berharap pada saat yang sama. Selama reuni terakhir mereka, semua orang saling mendoakan yang terbaik dan setuju untuk bertemu lagi tahun depan. Pada saat ini, Yevan tidak diragukan lagi sedikit istimewa. Tidak ada harapan untuk masa depannya dan dia sudah berada di dunia yang berbeda dari orang lain. Bahkan, seandainya ada yang menyarankan untuk mengadakan reuni pada tahun depan, bisa dibayangkan bahwa ia tidak akan bisa hadir di hadapan semua orang. Ketika semua orang menatapnya, mereka semua menampakkan ekspresi yang aneh. Pada akhirnya, semua orang saling berpamitan dan berpisah. Yevan, ini untukmu. Sebelum pergi, Liu Yi memberikan rosario di tangannya kepada Yevan. Tanpa menunggunya menolak, dia segera pergi. Sebenarnya, menjadi orang biasa juga bagus. Saya berharap Anda bahagia selama sisa hidup Anda. Li Xiaoman berjalan mendekat. Setelah mengatakan ini, dia menatapnya dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Yevan, saya berharap yang terbaik untukmu di masa depan. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda, Anda pasti akan memiliki kehidupan yang penuh warna di dunia fana. Setelah mengatakan ini, Lin Jia menghilang kekejauhan. Tak lama kemudian, Zhou Yi dan Wang Ziwen juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya, menjadi orang biasa belum tentu merupakan sebuah berkat. Zhou Yi tersenyum tipis dan menepuk kundaknya dengan lembut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yevan tidak terganggu. Dia tersenyum tipis dan berkata, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sesaat kemudian, lebih dari sepuluh pelangi melesat ke langit satu demi satu, melesat melintasi langit malam yang tenang bagaikan meteor yang menyilaukan, sebelum perlahan-lahan menghilang ke Cakrawala. Dengan demikian, semua orang mengucapkan selamat tinggal. Setelah orang-orang dari surga lain pergi, beberapa tetua dari surga reruntuhan roh berbicara kepada Pangbo dan Yevan, sebenarnya, surga kita tidak jauh dari satu sama lain. Sangat mudah bagi kalian untuk bertemu satu sama lain jika kalian mau. Orang-orang dari surga reruntuhan roh melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Mereka mengendarai pelangi ilahi dan melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat, menyebabkan gunung-gunung dan sungai-sungai di bumi terus berlalu. Pada akhirnya, kelompok mereka berhenti di depan gunung abadi yang berkabut. Tempat ini terasa damai, hijau, dan dihiasi dengan pavilion dan bangunan, mata air yang mengalir, air terjun, dan burung bangau bermah kota merah. Itu adalah pemandangan yang hidup dan alami, dan sungguh merupakan tempat yang indah. Apakah ini roh yang meruntuhkan surga? Pangbo tidak bisa tidak bertanya. Namun, kata-kata berikutnya sedikit seperti selimut basah. Dia bergumam dalam hati, bangau-bangau ini sangat gemuk. Dapatkah saya menangkap satu atau dua ekor dan memanggangnya. Seorang pria tua di sebelahnya memelototinya dan berkata, itu adalah burung bangau yang telah mendapatkan kecerdasan. Jangan punya ide apapun. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak akan bisa mendekati mereka. Tempat ini bukanlah bagian dalam dari surga reruntuhan roh. Itu hanya pintu masuk ke gunung. Di dalamnya, ada kabut abadi yang kabur, dan ada bunga-bunga dan tanaman aneh di mana-mana. Ketika mereka mencapai kedalaman awan, mereka melihat sebuah batu biru besar di depan mereka dengan dua kata kuno terukir di atasnya, reruntuhan roh. Pangbo tentu saja tidak mengenali dua kata kuno ini. Hanya setelah seorang pria tua di sampingnya memberitahunya, barulah dia mengerti bahwa mereka baru saja tiba di roh reruntuhan surga. Dikatakan bahwa tempat ini dulunya adalah reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya beberapa tahun yang lalu. Setelah dibersihkan, tempat ini menjadi surga. Dapat dikatakan bahwa Spirit Ruins Paradise memiliki sejarah yang panjang. Jika ditelusuri kembali ke era primordial, tanah kuno ini dapat ditelusuri kembali ke era primordial. Generasi selanjutnya telah menggali dan membersihkan tempat ini dalam skala besar, berharap untuk menemukan beberapa benda suci di reruntuhan. Namun, mereka berakhir dengan tangan hampa. Para ahli yang berkultivasi di surga ini selalu merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana kelihatannya, tetapi sayang sekali mereka tidak membuat penemuan besar. Setelah melewati batu biru dan berjalan ke dalam kabut abadi, pemandangan tiba-tiba berubah. Sungguh suatu dunia yang tak tertandingi keindahannya, seakan-akan mereka tiba-tiba-tiba di dunia lain. Inikah roh yang merusak surga? Orang-orang tua itu sangat puas dengan reaksi Yevan dan Pangbo. Vegetasi di sini tampaknya disukai oleh esensi matahari dan bulan. Bahkan tanaman biasa pun tampak sangat hijau, seakan-akan diukir dari batu giyok. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, aroma herbal memenuhi udara, burung-burung spiritual menari-nari di udara, binatang-binatang langka berkeliaran, dan mata air ilahi mengalir. Pada saat itu, Yevan berada dalam kondisi kesurupan. Tiba-tiba, sebuah kitab suci kuno berdering di dalam hatinya seperti lonceng ilahi. Itu adalah kitab suci kuno yang dia peroleh dari peti mati perunggu kuno. N. Chapter 38 Apa itu Budidaya? Hanya setelah mengambil seratus langkah ke dalam spirit ruin Wonderland, hati Yevan berhenti bergema. Ada puluhan anak tangga batu biru kuno di pintu masuk. Tempat itu luar biasa, tetapi Yevan tidak berhenti, dia juga tidak mengizinkannya untuk berhenti. Di hadapannya terdapat puncak gunung yang indah dengan energi spiritual yang menindas. Tampak dari kejauhan, air terjun sepanjang seribu meter mengalir turun dari gunung yang tinggi. Air terjun putih itu seperti galaksi yang terbalik, dan suara gemuruhnya seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Sungguh luar biasa dan megah. Seperti yang diharapkan dari sebuah negeri ajaib. Pemandangan di sini luar biasa, seperti sebuah negeri yang murni di luar dunia. Sebuah jalan berliku yang terbuat dari batu-batu bulat mengarah melewati air terjun dan menuju ke kedalaman gunung yang indah. Di sepanjang jalan, pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya sekuat naga. Banyak istana terlihat di antara tanaman, terlihat sangat harmonis dan alami. Di kedua sisi jalan kuno, terdapat ladang obat yang dibuka secara artifisial dengan ginseng setebal lengan anak kecil dan jamur reishi dengan sembilan daun. Ada juga banyak tanaman obat yang tidak dikenal yang berkilau dan memancarkan kecemerlangan. Aroma herbal memenuhi udara, menyegarkan pikiran. Sebagian besar orang yang mereka temui di sepanjang jalan harus memberi hormat kepada para tetua, dan sikap mereka terhadap Vivian juga sangat ramah. Orang bisa membayangkan status jenius yang tak tertandingi ini di spirit ruin Wonderland. Vivian membalas salam mereka satu per satu. Dia sama sekali tidak terlihat sombong. Di surga yang damai ini, dia tampak anggun dan seperti peri dari dunia lain. Pada akhirnya, dia pergi seperti angin sepoi-sepoi dan menghilang ke kedalaman surga yang indah. Yevan dan Pangbo dibawa ke sebuah gunung yang pendek. Ada 3-5 pondok jerami, 2-3 hutan bambu, dan ladang obat di depan rumah. Beberapa pohon tua saling terhubung satu sama lain. Meskipun tidak ada pavilion giyok atau istana, dan semuanya tampak biasa dan sederhana, namun tempat ini tenang dan alami, seperti tanah murni di luar dunia. Tempat ini dapat membersihkan jiwa seseorang dan menghilangkan kekhawatiran dari dunia fana. Kalian bisa tinggal di sini untuk saat ini. Para tetua memberikan beberapa pengingat sebelum pergi. Seorang siswa lain juga dibawa ke spirit ruin Wonderland, tetapi dia tidak tinggal bersama kelompok Yevan. Sebaliknya, dia dibawa ke tempat lain. Ketika hari menjelang siang, seorang anak muda berusia 12 atau 13 tahun datang dengan membawa kotak makanan dan meminta mereka untuk makan. Makanannya sederhana dan ringan, irisan akar teratai, lumut laut, poria, gastrodia elata, dan sebagian besar adalah tanaman obat. Apakah makanan ini bisa dimakan? Bahkan tidak ada daging cincang. Meskipun tidak ada minyak atau air di dalam makanannya, Yevan dan Pangbo tetap menghabiskan semuanya. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang tersisa. Bisakah Anda mengirimi saya ayam panggang? Melihat mereka berdua seperti ini, pemuda yang mengantarkan makanan itu sedikit tercengang. Dia berkata, Tidak. Tidak. Surga tidak menyediakan ini. Jika kalian berdua belum kenyang, saya bisa mengirimkan lebih banyak makanan lagi. Bagaimana mungkin tidak ada daging? Bukankah ada banyak burung bangau bermakota merah dan rusa putih? Ada juga banyak burung langka yang tidak diketahui dan binatang eksotis. Bukankah cukup dengan memanggang satu atau dua ekor saja? Saya pikir burung bangau bermakota merah itu sudah cukup gemuk. Pemuda yang mengantarkan makanan itu segera melarikan diri seolah-olah dia bertemu dengan hantu ular. Dia takut tidak bisa menghindari mereka berdua. Sepertinya memasuki sekte abadi untuk berkultivasi bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Hari-hari ini terlalu sulit. Kita bahkan tidak bisa makan daging. Bagaimana kita akan hidup di masa depan? Pangbo mengeluh. Ye Fan juga sangat lapar. Pada saat itu, dia ingin mengambil ayam panggang, merobek bahu babi, dan mengambil kendi anggur untuk dimakan sepuasnya. Selama belasan hari berikutnya, kedua orang tua itu tidak muncul. Sebaliknya, pemuda yang mengantarkan makanan itu perlahan-lahan menjadi akrab dengan mereka berdua. Saat mereka mengobrol, Ye Fan dan Pangbo berangsur-angsur beradaptasi dengan bahasa Tiongkok kuno. Pemuda itu sangat iri pada mereka. Dikatakan bahwa murid yang baru saja memasuki sekte tidak akan memiliki tempat tinggal sendiri. Mereka hanya akan dapat membuka tempat tinggal gua ketika kultivasi mereka telah mencapai tingkat tertentu. 3-5 pondok jerami. Apakah ini termasuk memiliki tempat tinggal gua sendiri? Ye Fan dan Pangbo mengenakan pakaian yang dibawa oleh pemuda itu. Selain rambut pendek mereka, mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang dari Roh Ruin Paradise. Anda tidak bisa berkata seperti itu. Segala sesuatu di sekitar gunung yang pendek ini adalah milik kalian berdua. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda secara alami dapat membuka tempat tinggal gua. Karena gunung yang pendek ini milik kita, tidak akan ada yang peduli jika kita membunuh seekor rusa atau memanggang dua ekor burung bangau, bukan? Pemuda itu tidak berani menjawab setelah mendengar kata-kata mereka. Dia merasa bahwa mereka berdua terlalu berani. Cara berpikir mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Jangan takut, kami tidak akan bertindak gegabuh. Sekarang, beritahu kami, apa yang disebut dengan kultivasi ini. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memasuki surga reruntuhan Roh belum lama ini dan belum benar-benar memasuki jalan keabadian. Sepertinya kalian sedikit tidak sabar. Pada saat itu, seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan muncul di depan gunung yang pendek. Lengan bajunya berkibar tertiup angin dan kakinya tidak menyentuh tanah. Dia tiba di depan pondok jerami seolah-olah dia menunggangi angin. Dia menganggu kepada pemuda yang membungku kepadanya dan berkata, Kamu boleh pergi. Kamu. Ye Fan dan Pang Bo tidak mengenali pria tua kemerahan dengan rambut seputih salju ini. Dia tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain. Saya adalah sesepuh dari roh reruntuhan surga. Nama saya Wu King Feng. Saya telah mengajar semua murid selama tiga tahun terakhir. Salam, orang tua. Tidak perlu terlalu sopan. Pak tua, bisakah Anda memperbaiki makanan kami terlebih dahulu? Jika ini terus berlanjut, kita akan benar-benar menjadi abadi bahkan sebelum kita bisa berkultivasi. Makanan ini terlalu hambar. Bahkan melihat belalang saja sudah membuat kita ingin meneteskan air liur. Pang Bo mengeluh lagi dan lagi. Ekspresi Wu King Feng sungguh-sungguh saat dia berkata, Dunia ini penuh dengan keserakahan. Ketika Anda pertama kali memasuki surga yang terberkati, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menghentikan kemegahan Anda dan menjernihkan pikiran Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat menyingkirkan nafsu makan Anda, saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk mengatasi berbagai godaan di jalan latihan. Pang Bo tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Adapun Ye Fan, karena dia belum bergabung dengan surga yang terberkati, bahkan lebih tidak pantas baginya untuk membuat permintaan apapun. Ye Fan dan Pang Bo memiliki banyak pertanyaan, tetapi Ye Fan tidak dalam posisi yang tepat untuk bertanya, sementara Pang Bo sudah menjadi murid dari spirit ruin paradise. Orang tua itu meminta Wu King Feng untuk duduk. Dia duduk di bangku kayu di depan pondok dan mulai mengajukan berbagai macam pertanyaan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut kultivasi. Apakah menurut Anda langit itu bersih? Ye Fan tidak tahu mengapa orang tua itu menanyakan hal ini, tetapi ketika dia melihat orang tua itu menatapnya, dia menjawab, tidak ada awan di langit, dan langit berwarna biru. Tentu saja itu bersih. Salah, ada debu yang tak ada habisnya. Apa? Maksud Anda? Pang Bo bertanya dengan bingung. Wu King Feng sangat tenang seperti makhluk abadi dari dunia lain. Dia terus bertanya, menurut Anda, apakah debu yang tak berujung ini? Apa lagi yang bisa terjadi? Debu, tentu saja. Ini adalah debu, tapi juga bukan debu, kata orang tua itu dengan tenang. Saya mengerti jika itu adalah debu, tapi apa itu jika bukan debu? Pang Bo bertanya, ini adalah dunia. Ini adalah dunia yang luas. Penatua Wu King Feng berbicara dengan cara yang sangat alami dan tenang. Dunia ini sangat luas. Anda tidak bercanda? Bukan. Pang Bo bingung. Di masa depan, Anda akan memahami bahwa debu, sehelai rumput, dan sebatang pohon adalah sebuah dunia. Bisakah? Bisakah Anda lebih lugas? Saya merasa seperti sedang mendengarkan buku surgawi. Meskipun makna harfiahnya mudah dipahami, saya tidak memahami makna yang lebih dalam. Wu King Feng duduk di sana dan tersenyum. Mari kita tidak membicarakan hal ini hari ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada partikel debu yang tak ada habisnya di dunia ini, dan setiap partikel adalah sebuah dunia. Demikian pula, tubuh kita juga sama. Kita tidak dapat melihat apapun, tetapi tubuh kita memiliki, pintu, yang tak berujung, sama seperti partikel debu di dunia. Tubuh yang tampak kecil ini mengandung, pintu, yang tak terhitung jumlahnya. Terus membuka pintu-pintu ini dan menemukan, diri sejati, seseorang adalah kultivasi. Penatua Wu King Feng setenang sumur kuno ketika dia melihat keterkejutan di wajah mereka. Dia bertanya, sekarang, apakah kalian mengerti apa itu kultivasi? Saya pikir. Saya sedikit mengerti. Oke, Anda akan memahaminya secara perlahan-lahan di waktu mendatang. Sekarang, saya akan bercerita tentang lautan kepahitan. Ada banyak sekali teknik di dunia ini, tetapi semuanya memulai jalan menuju keabadian. Tetua, kali ini Anda harus lebih detail. Meskipun mereka belum benar-benar memulai jalur kultivasi, Ye Fan dan Pang Bo sama-sama memahami bahwa konsep awal adalah yang paling penting. Segala sesuatu di dunia ini tumbuh seiring bertambahnya usia. Ada yang bisa hidup selamanya di dunia, dan ada pula yang akan mati di pagi hari, dan bahkan dalam sekejap mata, hidup mereka akan berlalu dengan cepat. Penatua, apa yang Anda katakan terlalu mendalam? Apa yang Anda coba sampaikan kepada kami? Orang tua itu tidak menyalahkannya karena menyelah. Dia menunjuk ke sebuah pohon tua tak jauh dari situ dan berkata, tahukah Anda berapa umur pohon itu? Tentu saja. Potong dan hitung cincin pertumbuhannya. Kita manusia juga memiliki benda-benda ini. Ye Fan dan Pang Bo merasa ini konyol. Kultivasi yang saya bicarakan dimulai dari cincin kehidupan tubuh manusia. N. Chapter 39 Roda Kehidupan Nada suara Penatua Wu Qingfeng tenang saat dia perlahan menjelaskan, segala sesuatu memiliki tempat kelahiran, dan kita semua memiliki tempat seperti itu di dalam tubuh kita. Itu adalah fondasi kehidupan, dan berisi semua energi esensi dalam tubuh kita. Tempat ini disebut Roda Sumber Kehidupan, atau Roda Kehidupan. Dimanakah Roda Kehidupan ini? Pang Bo bertanya. Di bawah pusar. Penatua Wu Qingfeng menunjuk ke area di bawah pusar dan berkata, posisinya adalah titik pemisah yang paling sempurna antara tubuh bagian atas dan bawah. Ye Fan sedikit terkejut dan segera memikirkan garis pemisah emas tubuh manusia. Kebetulan bertepatan dengan posisi yang disebutkan oleh tetua itu. Garis pemisah dari telapak kaki ke bagian atas kepala adalah 0,61,18, dan disebut garis pemisah emas. Area di bawah pusar adalah bagian yang paling indah dari tubuh manusia. Pada kenyataannya, terdapat banyak garis pemisah emas di berbagai bagian tubuh manusia, dan garis pemisah ini adalah bagian tubuh yang paling penting. Sebagai perbandingan, garis pemisah emas terbesar pada tubuh manusia, yaitu area di bawah pusar, tampaknya tidak terlalu penting di permukaan. Pada saat ini, mendengar Penatua Wu Qingfeng mengatakan bahwa itu adalah roda kehidupan, tempat yang berisi esensi tubuh manusia, membuat hati Ye Fan bersinar. Garis pemisah emas yang paling penting dari tubuh manusia mungkin benar-benar menjadi tempat kelahiran semua hal. Roda kehidupan bukanlah satu titik, tetapi sebuah wilayah. Menurut Penatua Wu Qingfeng, roda itu membentuk lingkaran dengan pusar sebagai pusatnya. Ukurannya sebesar telapak tangan, dan merupakan tempat di mana esensi disimpan. Penatua Wu Qingfeng dengan sungguh-sungguh menekankan, roda kehidupan, manusia melahirkan anak-anak, dan pengikut tau melahirkan tubuh mereka. Ini adalah fondasi seorang kultifator. Menurut Penatua Wu Qingfeng, roda kehidupan adalah sumber kekuatan ilahi. Jika seorang kultifator ingin melangkah di jalan keabadian, semuanya harus dimulai dari sini. Selama kehidupan manusia, roda kehidupan akan terus mengering. Setiap tahun, waktu akan meninggalkan bekas di atasnya, seperti halnya lingkaran-lingkaran pohon. Ketika seseorang mencapai akhir hidupnya, roda kehidupan akan dipenuhi dengan bekas-bekas waktu. Pada saat itu, roda kehidupan akan benar-benar runtuh. Dapatkah Anda menunjukkan berapa banyak tanda yang telah ditinggalkan pada roda kehidupan kita? Ye Fan dan Pang Bo awalnya adalah pemuda berusia 20-an, tetapi sekarang mereka tampak seperti berusia 11 atau 12 tahun. Tubuh mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ada 11 tanda pada roda kehidupan Anda. Wu Qingfeng sudah lama mengetahui tentang konstitusi Ye Fan, tapi dia masih memeriksanya dengan cermat. Kesimpulan yang dia peroleh mirip dengan apa yang dikatakan orang lain. Roda kehidupan Ye Fan sangat tenang, lautan kepahitan sekokoh baja ilahi, stabil seperti batu besar, tidak tergoyahkan, tidak mungkin pecah. Fisiknya sangat istimewa. Saya tidak bisa melihatnya. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak tanda yang ada, tetapi seharusnya mirip dengan milik Anda. Pada titik ini, penat Tua Wu Qingfeng mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, ki dan darah yang kuat, sebanding dengan gajah naga. Jika dia bisa berkultivasi, akan sangat disayangkan. Roda, Ye Fan seperti yang dia katakan. Wu, Wu, adalah, naga, kehidupan. Roda kehidupan dapat dikatakan sebagai fondasi seorang praktisi si Ulian. Jika seseorang dapat mencapai alam legendaris dan menjaga roda kehidupan tetap berkilau dan tembus pandang, tanpa bekas luka atau jejak, seolah-olah baru saja dilahirkan, maka seseorang mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Apakah sangat sulit untuk menjadi abadi? Dewa hanya kultifator yang bisa terbang di langit dan bersembunyi di bawah tanah. Sulit untuk mengetahui apakah makhluk abadi yang sesungguhnya itu ada. Sejauh yang saya tahu, di Padang Belantara Timur yang luas, tidak ada seorang pun yang menjadi abadi selama ribuan tahun. Mungkin hanya Tanah Suci, keluarga kuno yang telah diturunkan sejak era primordial, atau beberapa iblis kuno yang tahu kebenarannya. Tetua, Anda menghancurkan keyakinan kami. Kami hanya ingin berkultifasi, tetapi Anda memberi tahu kami bahwa makhluk abadi belum tentu ada. Ini adalah pukulan yang terlalu berat. Bunga musim semi tidak bisa bertahan di musim gugur, jangkrik tidak bisa bertahan di musim dingin. Manusia hanya bisa hidup selama seratus tahun. Jika mereka hidup selama ribuan tahun, mereka telah melanggar hukum alam. Dalam arti tertentu, mereka adalah makhluk abadi. Ye Fan dan Pang Bo mengerti apa yang ingin disampaikan oleh tetua itu. Ketika seorang kultifator melangkah di jalan keabadian, mereka telah melampaui manusia. Mereka yang kuat bahkan bisa hidup selama ribuan tahun. Mereka telah melanggar hukum langit dan bumi. Meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa menjadi abadi, perjuangan mereka dalam hidup ini tidaklah sia-sia. Bagaimanapun juga, mereka telah melanggar hukum alam dan mengubah nasib mereka. Sebenarnya, saya tidak sepenuhnya menyangkal keberadaan makhluk abadi. Mungkin kita tidak bisa menyentuh dunia itu. Kemudian, Ye Fan dan Pang Bo terus mengajukan pertanyaan sementara sang tetua menjelaskan dengan sabar. Saya selalu mendengar orang berbicara tentang lautan penderitaan. Apa itu? Apa maksudmu? Ye Fan dan Pang Bo tidak mengerti. Ketika seorang kultifator mencapai tingkat tertentu, Dao kehidupan seukuran telapak tangan akan menjadi seperti dunia nyata di dalamnya. Lautan penderitaan akan hidup berdampingan dengannya. Tolong jelaskan secara rincin. Dao kehidupan dan lautan penderitaan tampaknya berada di tempat yang sama. Apa hubungan mereka? Lautan penderitaan dan Tao kehidupan saling tumpang tindi, atau lebih tepatnya, lautan penderitaan menenggelamkan Tao kehidupan. Tidak hanya waktu yang mengeraskan Tao kehidupan, tetapi lautan penderitaan juga menggigitnya. Jadi, ada pepatah yang mengatakan menyeberangi lautan penderitaan. Penatua Wu Qingfeng menganggup, itu benar. Dasar dari seorang kultifator terletak pada Tao kehidupan. Salah satu tujuan kultifasi adalah menyeberangi lautan penderitaan. Ye Fan dan Pang Bo terkejut, Berdasarkan apa yang Anda katakan, lautan penderitaan tidak ada habisnya dan menenggelamkan Tao kehidupan. Bagaimana cara menyeberanginya? Ya, itu tidak ada habisnya. Itulah mengapa bahkan pembudidaya yang paling berbakat sekalipun akan berubah menjadi tumpukan tanah setelah ribuan tahun. Penatua Wu Qingfeng merasa pahit, tetapi ekspresinya berubah menjadi kerinduan. Legenda mengatakan bahwa makhluk abadi yang sebenarnya harus menyeberangi laut penderitaan dan mengubahnya menjadi mata air kehidupan. Satu tetes saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali orang mati. Ya, itu hanya legenda. Apakah makhluk abadi benar-benar ada atau tidak? Itu masih menjadi pertanyaan. Pang Bo menghela nafas, mengapa Anda tidak memberi tahu kami sesuatu yang benar-benar ada? Lautan penderitaan tidak ada habisnya, tetapi jika seorang kultifator ingin berumur panjang, mereka tidak boleh terjebak di dalamnya. Mata penatua Wu Qingfeng bersinar terang, terlahir kembali di lautan penderitaan, dipenuhi dengan vitalitas di tengah-tengah kesepian, membentuk jembatan surgawi, mencapai pantai seberang, tiba di ujung lautan penderitaan. Yevan memikirkan hal itu dan bertanya, lautan penderitaan menenggelamkan dao kehidupan. Keduanya bisa dikatakan tumpang tindih. Untuk membentuk jembatan surgawi, untuk mencapai pantai lain, untuk melarikan diri dari lautan penderitaan. Bukankah ini sama dengan meninggalkan dao kehidupan? Bukankah itu adalah fondasi seorang kultifator? Dapatkah seseorang melarikan diri darinya? Penatua Wu Qingfeng mengangguk setuju, saya telah mengatakan bahwa dao kehidupan adalah fondasi seorang kultifator, fondasi dari segalanya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain itu. Mata Pangbo membelalak, apalagi yang ada. Mungkinkah ada lebih dari satu dao kehidupan, ada yang lain? Atau dengan kata lain, ada banyak dao kehidupan yang serupa di dalam tubuh manusia. Ye Fan sangat terkejut. Untuk menjadi kultifator terbaik di dunia, yang perlu Anda lakukan adalah mengembangkan dao of life secara ekstrim. Tetapi untuk menjadi abadi, mengembangkan dao of life saja masih jauh dari cukup. Pada titik ini, sesepu Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya karena bahkan dia tidak tahu apakah makhluk abadi benar-benar ada. Dia melanjutkan, bahkan jika seseorang adalah seorang jenius yang luar biasa, itu sudah cukup untuk mengembangkan satu roda kehidupan sepanjang hidup mereka, dan itu akan memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya. Untuk membentuk jembatan surgawi, mencapai pantai seberang, dan mendapatkan umur panjang tidaklah mudah. Ingat, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Hanya membangun fondasi yang kuat adalah hal yang paling penting. End. Chapter 40 Kitab Suci Dao Waktu berlalu dan tiga bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Ye Fan dan Pang Bo berangsur-angsur beradaptasi dengan kehidupan di sini. Perubahan ini adalah perubahan dalam pola pikir mereka saat mereka perlahan-lahan menerima semuanya. Selama masa ini, keduanya tidak melakukan apa yang disebut kultivasi. Sebaliknya, mereka menyerap pengetahuan umum dan merenungkan jalan masa depan mereka. Penatua Wu Qing Feng tidak mendesak mereka. Sebaliknya, ia berinisiatif untuk menanamkan mereka dengan semua jenis pengalaman dan pemahaman kultivasi. Hal ini sangat penting bagi Ye Fan dan Pang Bo. Setelah satu bulan berikutnya, mereka akhirnya merasa bahwa mereka telah benar-benar mengerti dan dapat mulai berkultivasi. Roda kehidupan dan lautan kepahitan berada dalam harmoni. Untuk mengolah roda kehidupan, seseorang harus mengolah lautan kegetiran. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, kultivasi dimulai dari lautan kegetiran. Kultivasi adalah proses yang sulit, terutama bagi mereka yang baru saja melangkah ke jalan keabadian. Mereka membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Jika tidak, mereka tidak akan tahu dari mana harus memulai dan bagaimana cara menerobosnya. Dalam dua bulan ke depan, saya akan membantu Anda melangkah ke jalan keabadian dan menjadi seorang praktisi siulian resmi. Setelah itu, saya tidak akan lagi mengajar Anda sendirian. Kamu harus pergi ke tebing reruntuhan roh dan mendengarkan teknik misterius bersama yang lain. Meskipun Yevan tidak bergabung dengan Spirit Ruins Wonderland, Penatua Wu Qingfeng tidak memintanya untuk pergi. Dia memperlakukan dia dan Pangbo dengan cara yang sama. Tetua itu tahu bahwa meskipun Yevan bersikeras untuk berkultivasi, tidak akan ada hasilnya. Sebelum zaman purba, fisik Yevan bisa disebut sebagai yang terbaik di dunia. Tapi sekarang, itu hanyalah fisik yang tidak berguna. Bagi mereka yang baru saja melangkah ke jalan keabadian, membangun fondasi yang kokoh adalah yang paling penting. Hanya dengan begitu mereka bisa mendaki lebih tinggi di masa depan. Penatua Wu Qingfeng mengeluarkan teknik dasar yang paling kuat di dunia, Kitab Suci Dao. Nama Kitab Suci Dao sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Itu adalah Kitab Suci yang mencatat Dao yang agung, sebuah teknik tertinggi. Legenda mengatakan bahwa di Padang Gurun Timur yang luas, hanya ada beberapa Kitab Suci kuno yang dapat dibandingkan dengannya. Tidak ada yang bisa melampauinya. Tentu saja, mustahil bagi reruntuhan-reruntuhan roh untuk memiliki Kitab Suci Dao yang asli. Negeri ajaib yang terberkati tidak memiliki dasar seperti itu. Yang mereka miliki hanyalah bab pertama dari Kitab Suci Dao. Selain itu, bab pertama ini bukanlah satu-satunya bab di Kerajaan Yan. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan kehancuran sekte. Tidak diragukan lagi, roh reruntuhan utopia yang memiliki bab pertama dari Kitab Suci Dao adalah berkah yang luar biasa bagi para murid yang berbakat. Hal ini dapat membantu mereka membangun fondasi yang kuat, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Kitab Suci Dao memang merupakan Kitab Suci kuno yang sangat luas dan mendalam. Jika tidak, Kitab ini tidak akan begitu terkenal di wilayah Tandus Timur selama bertahun-tahun. Hanya pasal pembuka saja yang mengandung makna yang paling dalam. Hanya beberapa ribu kata, tetapi Penatua Wu Qingfeng membutuhkan waktu setengah bulan untuk menjelaskannya. Setiap kalimat dalam Kitab Suci Dao mengandung makna yang mendalam. Di dalamnya terkandung misteri yang tak ada habisnya, menjelaskan kultivasi hingga ke puncaknya. Bahkan seorang kultivator yang kuat pun harus menghela nafas setelah membaca bab pengantar. Ternyata kultivasi dasar juga bisa begitu misterius. Ye Fan dan Pang Bo berkultivasi dengan serius setiap hari. Menurut Kitab Suci Dao, pertama-tama mereka harus merasakan roda kehidupan mereka sendiri, dan kemudian membimbing esensi ki mereka untuk menyerang lautan kepahitan. Dan dalam proses ini, tentu saja ada metode penginderaan yang sangat misterius, serta metode pemanduan yang unik. Namun, ini masih belum cukup. Sangat sulit untuk menerobos pintu hanya dengan berkultivasi sendiri. Seseorang harus membimbing mereka dengan, Ki Surgawi. Penatua Wu King Feng secara pribadi melakukannya setiap hari. Tubuhnya mengedarkan fondasi dasar yang tercatat dalam Kitab Suci Dao, dan tangannya diletakkan di bawah pusar Ye Fan dan Pang Bo. Lebih dari 10 hari kemudian, Pang Bo akhirnya merasakan keberadaan roda kehidupan. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mulai mencoba untuk memandu esensi ki yang tersembunyi di roda kehidupan untuk menyerang lautan kepahitan. Namun, Ye Fan masih belum berhasil. Roda kehidupannya diam. Itu sekeras logam ilahi. Bahkan seseorang yang sekuat sesepuh Wu King Feng tidak dapat menembusnya dengan celesti El Qi, apalagi membimbingnya. Sungguh sulit untuk membayangkan mengapa ada konstitusi seperti itu. Penatua Wu King Feng mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia hampir menggunakan semua esensi ki di tubuhnya untuk menyerang roda kehidupan Ye Fan, tetapi itu tidak tergoyahkan. Melihat sesepuh Wu King Feng hampir menyerah, Pang Bo buru-buru memohon, sesepuh, Anda harus membantu saya. Jika Anda membantu Ye Fan, dia mungkin akan berhasil di saat berikutnya. Penatua Wu King Feng menggelengkan kepalanya. Sai, bukannya saya tidak ingin membantu, tapi memang tidak ada cara lain. Dengan konstitusi seperti dia, tidak ada yang bisa membimbingnya. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Pang Bo tersenyum dan memohon, bagaimana bisa? Mengapa tidak? Anda coba lagi. Konstitusi semacam ini dikenal sebagai tubuh suci pertama di era primordial. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang bisa kita pahami. Pasti ada banyak rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, Ye Fan masih dalam kondisi meditasi dan belum bangun. Pang Bo melanjutkan, saya pikir Anda harus menyelidikinya. Jika Anda menemukan alasannya, Anda mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatan tertinggi dari tubuh suci pertama dari era primordial. Pada saat itu, roh reruntuhan utopia akan membumbung tinggi ke langit. Penatua Wu King Feng telah hidup selama bertahun-tahun dan berpengalaman dalam urusan duniawi. Bagaimana dia bisa dibodohi oleh Limu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di era pasca primordial, konstitusi semacam ini telah muncul beberapa kali. Bahkan tanah suci di hutan belantara timur tidak berdaya. Apakah menurut Anda spirit ruin utopia kita akan memiliki kesempatan? Eh, pada saat ini, Penatua Wu King Feng sepertinya telah merasakan sesuatu. Dia meletakkan tangannya di bawah pusar Ye Fan lagi dan mengumpulkan semua esensinya untuk menyelidiki. Bagaimana, Tetua, apakah masih ada harapan? Pang Bo bertanya dengan cemas. Setelah sekian lama, Penatua Wu King Feng akhirnya meletakkan tangannya dan menggelengkan kepalanya, roda kehidupan dan laut yang sakit hati masih sekeras baja ilahi. Mereka diam tanpa fluktuasi. Namun, saya memiliki perasaan yang aneh. Esensi darahnya tampaknya menjadi lebih kuat. Meskipun tersembunyi dan sulit dideteksi, saya masih merasakan fluktuasi tadi. Esensi darah yang kuat. Pang Bo bingung. Itu benar. Kalian berdua secara tidak sengaja memakan buah suci di era primordial dan meminum air dari mata air suci. Fisik kalian telah terlahir kembali dan sangat meningkat. Esensi darah kalian sangat kuat. Pada titik ini, Penatua Wu King Feng mengungkapkan ekspresi bingung dan berkata, selama beberapa hari terakhir, dia belum membuat kemajuan dalam mengembangkan kitab suci dao, dan dia masih belum bisa merasakan roda kehidupan. Namun, esensi darahnya tampaknya lebih agung daripada milikmu. Pang Bo terdiam dan berkata, bukankah kau mengatakan bahwa kitab suci dao dikenal sebagai teknik fondasi terkuat di Padang Gurun Timur? Itu adalah kitab suci abadi yang legendaris, jadi harus sangat tepat sasaran. Ba pertama digunakan untuk mengolah roda kehidupan, jadi mengapa dia mengolah esensi darah? Ini. Penatua Wu King Feng juga mengerutkan kening karena dia tidak tahu alasannya. Pada saat ini, Ye Fan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan penuh dengan semangat. Melihat betapa energiknya dia, Penatua Wu King Feng semakin bingung. Dia bertanya, apakah Anda merasakan roda kehidupan? Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, tidak. Ye Fan tidak ingin menyembunyikan apapun darinya karena Sang Penatua memperlakukannya dengan sangat baik dan berusaha sebaik mungkin. Dia tidak mendiskriminasi Ye Fan karena fisiknya yang istimewa. Sebaliknya, dia menghabiskan banyak energi untuk membantu Ye Fan setiap hari. Meskipun saya tidak merasakan will of life, saya merasa sangat nyaman dan bersemangat. Apakah Anda merasakan ada perubahan? Penatua Wu King Feng bertanya lagi. Seperti memiliki energi yang tidak ada habisnya. Pada titik ini, Ye Fan seorang diri mengangkat batu raksasa di depan pondok. Dia tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak menggunakan banyak energi. Penatua Wu King Feng menghirup udara dingin dan berkata, melihat betapa rileksnya Anda, saya khawatir Anda memiliki kekuatan beberapa ribu jin hanya dengan satu tangan. Jika Anda menyatukan kedua lengan Anda, Anda memiliki kekuatan seekor gajah. Di sisi lain, Pang Bo juga terkejut. Dia dan Ye Fan sama-sama mengalami perubahan peremajaan yang aneh. Meskipun ada batasan untuk kekuatan mereka, dia merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan ilahi Ye Fan. Penatua Wu King Feng pergi dengan kebingungan. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa bisa seperti ini. Meskipun Ye Fan tidak bisa merasakan roda kehidupan, bisakah dia masih dianggap sebagai manusia? Setelah tetua itu pergi, Ye Fan tiba-tiba mulai berlari seperti hembusan angin yang bertiup di depan gunung yang pendek. Pang Bo segera menunjukkan ekspresi takjub dan berkata, tidak hanya kekuatannya yang meningkat, tapi kecepatannya juga meningkat. Pada hari-hari berikutnya, sang tetua mengajar dengan lebih penuh perhatian karena dia tidak bisa mengajar sendirian lagi. Setelah beberapa saat, Ye Fan dan Pang Bo harus pergi ke tebing reruntuhan roh untuk mendengarkan teknik misterius bersama orang banyak. Guru dapat memimpin jalan, tetapi kultivasi bergantung pada diri sendiri. Begitu mereka secara resmi melangkah di jalan keabadian, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Roh reruntuhan surga akan memberikan teknik misterius dan cairan obat. Sedangkan untuk memberikan teknik dan menjawab pertanyaan, semuanya akan dilakukan bersama-sama. Bagaimanapun juga, para sesepu juga harus berkultivasi dan tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk mengajar sendirian. Sebentar lagi, Anda akan pergi ke tebing reruntuhan roh. Berhati-hatilah untuk tetap merendah di sana. Bertahanlah jika bisa, tapi jangan bertindak gegabuh. End.